Ya inilah kalau orang jadul pakai motor yang high tech, jadi ya banyak kelucuan juga. Selamat pagi Kintamani, pagi ini dimulai dengan berburu sunrise dan kopi di Montana del Cafe. Kabutnya tebal dan udara dingin cukup menggigit. Ada beberapa cafe yang mempunyai view sunrise yang sama, menghadap ke gunung dan danau batur. Cafe-cafe ini pintu masuknya di lantai 2, sama dengan tingginya jalan raya, terus tempat nonton sunrisenya ada di balkon terbuka, satu atau dua lantai di bawah pintu masuk. Konsepnya sih menarik, ngopi pagi hari sambil nonton pemandangan sunrise yang spektakuler yang hanya ada di Kintamani, Bali. Selamat pagi Sobat M8, kami ada di Kintamani, pagi ini mau lihat sunrise itu di belakang saya. Memang di Kintamani itu terkenal dengan sunrisenya, jadi tempatnya kalau pagi jam 6 sudah cukup rame, cafe-cafe pada buka. Kita menikmatinya sekarang, tapi masih berkabut banget, belum begitu kelihatan. Selamat pagi Sobat M8, hari ini kita akan lanjutkan perjalanan, tapi sebetulnya touring ini tuh saya mau nyoba. Nyoba barang yang saya belum kenal dan saya belum pernah pakai ya seumur hidup. Ini motor besar, Matic DCT katanya, tapi ya Matic juga itu. Ini kalau saya hidupkan, dia pakai seperti apa tuh, the rider is responsible bla 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 bla. Pokoknya nggak mau disalahin Hondanya, oke harus pencet, oke dulu. Itu dashboardnya, jangan tanya saya, saya juga nggak ngerti. Ini sebelah kiri, dan bagai contoh tadi malam saya tuh belum nemu caranya bagaimana saya bisa panjer lampu jauh. Nah, misalnya cuma flash gitu, wah ini juga PR ini. Ini yang kanan, ada D, ada N, kayak mobil Matic ya. Jadi, ini koplak juga ya. Oke, kita coba dulu. Jadi begitu, percobaan yang sedang berjalan. Dan kemarin kita sudah di track gunung kecil-kecil. Jadul, enak juga sih, cuman karena saya biasa naik motor manual, jadi agak kagok gitu loh. Ya, inilah kalau orang jadul pakai motor yang high tech. Jadi ya banyak kelucuan juga. Misi kami sederhana. Bisa nggak ya, hanya berdasarkan intuisi dan tanpa baca buku manual instruction, naik motor DCT ini sampai Yogyakarta. Kita jalan lagi. Jadi sekarang kita tuh masih di Kintamani, di Hotel Pramana Zahil. Ini menyenangkan hotelnya. Hari ini kita mau lanjut ke arah Singaraja, terus ke Gilimanuk. Kita menyeberang ke Banyuwangi. Semoga perjalanannya aman, nyaman, dan menyenangkan. Mari kita jalan lagi. Ini kemana dulu kita? Oh, kita mengalami kebingungan. Ke kiri atau ke kanan? GPSmu kemana? Ke kanan. Ke kanan? GPSmu nggak mau bergerak. Sebentar, tak gedein lagi ya, mastiin. Iya sih, kanan terus saja. Yuk, kosong. Kosong sekarang. Aman, nyaman, menyenangkan. Oke, demikian sedikit kebingungan pagi ini. Ini biasa ini. Kita lewat jembatan Tepat Pakgung lagi kali ini. Langitnya mendung, tapi mungkin karena ini di daerah tinggi ya. Kita lihat nanti kalau di Singaraja seperti apa. Karena Singaraja dataran rendah menyusuri pantai. Di daerah situ ada Pantai Lovina yang terkenal. Jadi, kemarin kacau. Kita tuh ada beberapa percobaan. Percobaan pertama adalah kita mencoba untuk memisahkan jalur video dan jalur audio. Kalau dulu kan di Kabung yang Asia Tenggara. Nah, sekarang jalur audio sendiri, jalur video sendiri. Rekamannya beda. Tujuannya ya, supaya mendapatkan kualitas audio dan video yang lebih baik. Tapi, yang di belakang saya lupa ngidupin recording audionya. Jadi, videonya jalan, audionya kagak. Hahaha, dan kita juga mencoba memakai di GoPro ini ya. Karena ada fitur horizontal leveling. Kita coba nih horizontal leveling. Hasilnya, view-nya jadi narrow. Makanya, rekamannya kok kebanyakan dashboard motor ya. Waduh. Jalannya nggak kelihatan. Jumlah dashboard doang. Tapi, itu biasa ya. Hari pertama itu selalu begitu ya. Maksudnya itu, waktu Asia Tenggara, hari pertama juga hancur-hancuran kualitas recordingnya. Perlu berapa hari, baru bisa. Udah macet ini. Temperatur 24 derajat di Gintamani. Jam setengah 12 siang. Ya, setengah. Baru berangkat. Gelap ini. Sampai gelap lah kita nih nanti. Di Banyuwangi. Kita masuk jalur gunung lagi. Berkelok-kelok. Di sini, dingin gitu. Lembab kayaknya ya. Habut. Suhunya 23 derajat. Jalannya kecil banyak. Truck dan mobil-mobil. Oke. Tuh, dari bawah aja berurutan. Terus-terusan mobil. Asik sih jalan gunung. Cuma kalau di Bali ini jalannya terlalu kecil kayaknya ya. Buat traffic seperti ini dengan kendaraan mobil. Kadang mobil besar juga lewat sini. Banyak jalur yang kecil. Yang ini masih agak lumayan. Jadi ada area tertentu kecil banget. Ya inilah. Bali Utara. Tidak. Tidak gimana ya. Beda sama Bali Selatan pembangunannya. Mungkin karena gak ada airportnya di Bali Utara itu ya. Jadi semua ngumpul di Selatan. Ini di depan saya ada sekeluarga ya mungkin ya. Kayaknya mau upacara. Atau dari pasar. Oh mau upacara. Atau mungkin dari pasar ya. Mana saya tahu ya. Tapi. Kelihatannya mereka happy. Duduk di belakang bak terbuka. Padahal dingin loh ini. Menurut dashboard saya temperaturnya 22. Cantai aja mereka yang butuh pakai kebayang. Waduh. Tidak ada yang menang lawan Akamsi. Akamsi is the best. Ya adiknya itu gak sekolah tuh ya. Kayaknya lebih dulu ya. Namun kan bisa. Kok bisa. Yuk. Eh Dek. Bedanya Selatan sama Utara itu kok. Perasaanku Utara itu. Lebih asli Bali ya. Memang jalannya kecil. Lebih ribet ya. Kalau kebenaraan besar. Tapi. Suasananya itu. Natural. Alam banget. Penjemput sekolah. 30 km lagi. Jalan di depan tambah belak. Belak 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 belak. Seru. Teru kan. Apa ya. Tertata rapi. Rumah orang kaya mungkin. Di Bali banyak orang kaya. Oh ada meditation center. Oh kita barusan lewat double hairpin ya. Malah gak kerasa. Gak kerasa. Double hairpin. Tapi gak kerasa. Pokoknya kita gas aja. Setelah tadi tikang tikung. Tikang tikung. Nah kebahagiaan sekarang jalannya. Tidak terlalu mulus. Tapi ya bagus. Bagus. Masih lebih bagus daripada jalan di Laos. Tapi ini masih jauh lebih bagus. Dari banyak jalan di Sumatera. Wih. Motong jalan kia. Si mobil itu. Iya bukannya melebar. Malah masuk ke dalam. Oke kita barusan lewat. Tembatas. Teguh batas. Selamat datang di kota Singaraja. Dari Gintamani ke Singaraja. Waktunya sih ya. Satu jam lebih ya. Nah. Kita masuk kota Singaraja. Dibelokkan tadi. Jalannya ditutup. Jadinya macet di sini. Wah ada apa itu? Pramuka. Wah itu aneh. Lobang loh bang. Ini ada rombongan anak sekolah. Pramuka ini. Katanya Singaraja itu banyak makanan atau culinarnya yang asli banget. Cuman kebanyakan hijau. Kebanyakan adalah daging. Nah hari ini kita mencoba salah satu. Tapi bukan yang daging. Yang banyak sayurannya. Tuh. Sudah deket harusnya. Satu menit lagi sampai. Ada restoran namanya Dapur Hoki. Dekatnya harusnya. Depan itu. Nah itu Hoki. Nah itu kelihatan. Sebentar. Tapi namanya kok sama-sama Hoki. Bener. Gambarnya sih bener. Kita sampai di restoran di Singaraja. Kita mau coba masakan khas Singaraja. Namanya Belayak. B-L-A-Y-A-G. Tuh sama dengan nama restoranya. Jadi kita pesen dua macam. Tadi ternyata ada dua macam. Atau dua jenis belayak ya. Belayak yang kuah yang asli. Dan satu belayak Hoki. Khas di Resto ini. Tidak tahu bedanya apa. Nanti kita cicipin yuk. Ini kita mau lihat. Persiapan. Bingin belayak. Dari mana Bu? Dari Bekasi. Dari Jakarta. Bekasi. Ini sayur apa ini? Bayam. Bayam. Udah direbus. Dipotongin. Terus apa lagi? Sama itu. Toge-nya. Jadi sayurnya bayam sama toge? Oke. Jadi mirip-mirip pecel gitu ya? Tidak. Bedanya apa? Bumbunya kan beda. Oh beda bumbunya. Tapi sayurnya? Sayurnya kan cuma ini aja. Bayam sama toge. Terus dikasih bumbu apa itu? Ini. Itu pakai kacang juga? Sudah. Itu apa bumbunya? Sudah cekuh. Ini bawang putih sama kencur. Oh bawang putih sama kencur? Diulak gitu? Iya. Diulak. Terus dimasak nggak? Dimasak, digoreng. Terus diulak. Dihaluskan ya? Iya. Terus dicampur dengan? Ini sama apa ini namanya? Bawang putih, bawang merah, sama cabai. Digoreng. Terus dicampur. Terus tambah ini. Tambah. Tambah dengan? Ini apa? Apa itu? Kelapa. Yang saudara Sandra ini. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya. Selanjutnya. Gak. 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 Tambah limu. Jero limu ya? Iya. Diberes nanti. Jero limu itu seger ya rasanya ya. Iya. Itu apa Ibu? Ini dah belayangnya. Oh itu belayang? Belayang itu apa artinya? Apa tuh? Lontong gitu bukan ya? Bahasa Singaraja? Kalau belayang kita orang Bali kan biasanya pakai ini apa namanya? Janur. Tapi kita kan susah nyari janurnya. Kita bikin gini kayak gini dah. Jadi kayak ketupat sebetulnya ya? Iya. Terus ini pakai daun pisau? Kalau belayang enggak kayak ketupat. Bedanya apa? Eh beda bentuk juga. Ini kan beras ya? Iya. Terus diuntam campur ada bumbunya atau enggak? Enggak ada. Langsung dibikin kayak lontong gitu? Langsung direbus. Warnanya buruk. Oh warna daunnya ya? Iya. Ini restoran ini udah lama ya? Udah mau lima tahun. Lumayan ya? Kalau di Singaraja masih banyak enggak yang jual belayang? Ada. Di pinggir-pinggir jalan ada. Kalau di restoran jarang ya? Darang. Terus apa? Dikasih kuahnya? Ini kuah bedudu nih. Kuah apa? Kuah bedudu. Kuahnya oke. Kalau yang hoki dikasih kuah apa? Beda. Beda kuah. Kuah apa itu? Bumbunya nih. Ini yang hoki. Kentel ya? Iya. Bumbunya beda dengan yang tadi? Iya beda. Ini kan di campuran beras nih. Oh gitu? Iya. Makanya dia lebih kental ya? Tentang. Tinggal ditambah sayurannya tadi? Iya. Ini sebelum ditambah sayuran. Banyak sayur. Ditambah tadi sayur yang tadi dicampur bumbu-bumbu. Baru diletakkan di atasnya. Iya. Wah seger banget. Berarti ini udah siap? Belum. Oh masih kurang? Ini kan. Apa itu? Sambal hati. Hati apa? Hati ayam juga. Enggak. Hatinya banyak? Iya ini dah. Itu hati semua? Enggak. Siap itu cukup karya. Oh iya. Kalau telur? Telur ya pakai. Pake setengah. Telurnya satu kalau boleh. Nanti tambahin enggak apa-apa ya. Biar rame kalau ada telur. Kalau tahu tempe gitu enggak ada ya? Enggak pakai ya? Kalau ada bisa ditambahin? Bisa. Biar tambah komplit. Kalau teinnya tahu dan tempe satu-satu gitu. Nah ini permintaan khusus nih. Edisi saya ini pakai tahu dan tempe. Kalau aslinya enggak. Tapi sini aja. Ini mbak-mbaknya yang ngasak. Nyiapin. Tuh kacang. Iya. Ini dah. Hati. Sudah siap ya? Sudah siap. Ini dia. Yang ini apa tadi? Yang? Yang hoki. Yang hoki. Tuh yang hoki kuahnya lebih kental. Iya. Kalau yang satu yang asli. Singaraja. Kuah. Kuahnya lebih encek. Saya mau mencoba. Namanya Belayak ya. Saya juga belum pernah. Ngelihat ini. Ngerasakan ini semua hidup. Member. Baru di sini. Idenya semalam. Karena lagi nyari. Di Singaraja. Makanan aslinya apa ya. Tidak berdaging. Karena kami vegetarian. Dan ketemu Belayak ini. Kita coba ya. Kita coba dulu ya. Wah. Kuning ini katanya. Kasnya Bali. Sekali lagi. Kayaknya ada ke ayamnya ya. Oh. Pantes. Tapi ya enggak apa-apa. Sudah lapar. Sekarang coba kombinasi kuah dan. Apa namanya ini. Lontong ya. Lontong nasi. Kurih keluarnya. Kurih. Kurih. Seperti masakan Bali pada umumnya ya. Kurih. Kurih agak pedas gitu. Tapi tidak asin. Kurih. In overall. Saya suka. Enak ini ya. Segar untuk ujarah panas. Seger. Kalau yang tadi. Yang pertama tadi. Pakai kuah tutu. Ayam tutu. Nunggu kuahnya. Encik ya. Kalau yang ini. Pakai kuahnya yang kental. Tadi ditunjuk nih. Kuah kental. Itu ada campuran nasi. Kalau tadi yang sana gurih. Saya ingin tahu juga yang ini. Seperti apa. Kurih. Kita mencoba dulu. Oke. Oke. Benar-benar ya. Gurih. Tapi bumbunya itu. Memang bumbu Bali banget. Karena bumbu Bali. Saya enggak agak paham ya. Bumbu Bali ya. Tapi keluar. Rasa rempahnya keluar. Enak. Tadi kita mikirnya. Mirip dengan gadu-gadu atau pecel. Ternyata beda banget. Yang sama hanya. Bayem sama. Pecah ambah. Lainnya beda. Jadi di tadi kan bayem sama cambah. Dicampur dengan. Apa namanya. Parutan kelapa. Terus disiram kuah ini. Ternyata enak. Saya belum pernah makan begini. Sebetulnya kalau tadi ditawarin. Bukan ditawarin. Sebetulnya paketnya itu ada. Sambal ati. Terus ada ayam suwir. Ada sambal apalagi. Gitu ya. Tapi kan. Itu tidak. Saya tidak. Sengaja tidak mau. Jadi gini versi vegetariannya. Sayurnya. Hanya sayurnya. Tadi kan pakai bumbu kelapa. Ini kayak bumbu urap gitu ya. Tapi tadi tidak hanya kelapa. Jadi macam-macam tadi. Dan memang. Rempah-rempahnya muncul banget. Dan Bali banget. Enggak. Enak. Mantap. Wajib coba. Kesempatan nih. Pas di Singaraja. Nyobain. Siapa yang ke Singaraja. Wajib nyobain ya. Mau bayar dulu. Mau bayar mbak. Iya. Totalnya 46 warat. Oke. Belaya pun berapa harganya ya? 15 ribu. Jadi 15 ribu ya. Rpupu. Next. Belaya harganya 15 ribu. Oke. Sekarang lanjut kemana? Maunya berangkat Banyuwangi. Oh. Lanjut. Lanjut.